Intro Asai Milan resmi mengumumkan kepergian Frank Sajot menuju Kremonese Melalui pernyataan di situs resmi klub, Milan mengumumkan kepergian striker 22 tahun tersebut secara permanen Sajot menghabiskan waktu di sektor Akademi Milan tetapi tidak pernah melakukan debut di tim utama Alih-alih mendapatkan promosi ke tim utama, ia lebih banyak menjalani masa peminjaman di klub lain Mulai dari Karl Leroy di Belgia, kemudian pergi ke Citadella, Pordenone, dan terakhir di Ascoli Sajot menjadi pemain terakhir yang meninggalkan klub musim panas ini setelah Samuka Stieho bergabung dengan Valencia dengan kontrak permanen Sementara Leo Duarte yang dipinjamkan ke Istanbul Basak Seher musim panas lalu juga telah bergabung dengan klub asal Turki tersebut dengan kesepakatan permanen Hugo Quince adalah nama yang mungkin tidak dikenal oleh banyak penggemar Rase Milan Tetapi dia adalah pemain yang sangat diharapkan oleh manajemen di masa depan Carlson Mercato melaporkan bahwa pemain 17 tahun itu dianggap sebagai salah satu prospek terbesar di sepak bola Amerika Selatan Dan Milan berhasil mengamankan tanda tangannya setelah bersaing dengan Barcelona Rossoneri mencoba untuk mengontraknya baik di jendela transfer musim panas lalu dan pada bulan Januari Tetapi untuk masalah birokrasi terkait dengan mendapatkan paspor Spanyol, kesepakatan itu ditunda Tetapi sekarang semua kesepakatan telah rampung Setelah berbulan-bulan menyesuaikan diri di tim Under 18 dan empat penampilan yang dikumpulkan di turnamen Viragio Quince kini akan memulai petulangan barunya bersama tim Primavera Aswan Ignacio Abate Newcastle United sekali lagi bisa berpotensi merusak rencana Milan untuk mendatangkan seorang back tengah baru di bursa transfer musim panas ini Setelah menelikung Rossoneri dalam perburuan Sven Botman, klub kaya baru Liga Primer Inggris itu Kini berpotensi mengagalkan upaya Milan untuk mengemankan tanda tangan back tengah Tottenham House Puriapet Tanganga Calcio Mercato melaporkan bahwa Tanganga saat ini menjadi salah satu profil berbiaya rendah yang coba direkrut Milan untuk menutupi kepergian Alessio Romagnoli Pembicaraan antara Milan dengan Tottenham dan perwakilan sang pemain telah dilakukan Dimana Tottenham terbuka menerima formula peminjaman plus opsi pembelian terhadap back tengahnya tersebut Tetapi sumber tersebut melaporkan bahwa Newcastle United juga telah menunjukkan minat yang nyata untuk back tengah 23 tahun tersebut Tak hanya itu, The Magpies dilaporkan juga siap mengontrakan Tanganga dengan status pinjaman Tetapi mereka siap memasukkan kewajiban membeli dalam klosul kesepakatan Dimana formula ini nampaknya lebih menarik bagi Tottenham karena jelas akan menjamin pendapatan mereka AC Milan memiliki beberapa rencana untuk melepas beberapa pemain mudanya dengan status pinjaman di bursa transfer musim panas ini Dan menurut laporan Tuto Mercato Web, striker tim Primavera, Marco Nasti selangkah lagi akan bergabung dengan Kosenza dengan status pinjaman selama satu musim Tetapi striker 18 tahun tersebut tampaknya bukan menjadi satu-satunya pemain yang coba direkrut dengan status pinjaman oleh tim seri B tersebut Karena mereka juga mencoba memboyong Lukas Tanganga, rekan satu tim Nasti di tim Primavera Pemain 20 tahun tersebut musim lalu mendapatkan kesempatan debutnya di tim senior saat diturunkan Pioli dalam kemenangan 3-0 Milan atas Venezia pada 9 Januari 2022 lalu Dengan Lorenzo Colombo yang resmi bergabung dengan Lece, serta Daniel Maldini dan Marco Lasetits yang juga berpotensi pergi dengan status pinjaman Sekilas menunjukkan strategi Milan yang terus fokus memberikan peluang bagi pemain muda potensial mereka Agar mendapatkan pengalaman bermain di level senior untuk membantu perkembangan mereka AC Milan dikabarkan tengah bergerak di bawah radar untuk mencoba mengontrak Elif Elmas dari Napoli Tutuo Mercatoeb mengungkapkan bahwa pemain Makedonia Utara tersebut tetap berada di dalam daftar karena dianggap sebagai salah satu profil menarik Terutama karena sang pemain bisa bermain baik di lini tengah maupun sebagai bagian dari Trisula penyerang Mengingat ia pernah bermain sebagai playmaker dan winger bersama Napoli Elmas dipandang sebagai alternatif menarik bagi Renato Sanchez jika pemain Portugal tersebut pada akhirnya berlabuh ke PSG Sumber tersebut menulis Milan sedang bekerja untuk mengontrak pemain berusia 23 tahun itu dan dapat mengajukan penawaran dalam beberapa hari ke depan Meskipun tidak ada angka yang disebutkan atau seperti apa formula kesepakatan yang coba ditawarkan Rossoneri Tetapi berbeda dengan laporan Tutuo Mercatoeb, jurnalis asal Turki Taner Karaman justru mengungkapkan bahwa Milan telah melayangkan penawaran 35 juta euro untuk Elmas Dan proposal itu telah dikirim ke Napoli dua hari yang lalu Elif Elmas memiliki 11 gol dan 8 asis dari 126 pertandingannya untuk Partenope Dan membuat 37 penampilan di Liga musim lalu AC Milan hampir dipastikan akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak selatan Ibrahimovic Bagaimana laporan Milan News menuturkan bahwa manajemen Milan saat ini sedang menentukan perpanjangan kontrak Ibrahimovic Dan jelas bahwa mereka sangat dekat untuk mencapai kesepakatan penuh Karena itu pengumuman resmi kemungkinan akan dirilis minggu depan Dan sementara menunggu pernyataan resmi dari klub selatan Ibrahimovic memiliki potensi besar untuk memecahkan sebuah rekor Yang pertama hanya ada dua pemain yang mencetak gol di Serie A pada usia yang lebih tua dari Ibrahimovic Dimana striker gaik asal Sweden itu terakhir kali mencetak gol di Serie A pada usia 40 tahun 98 hari pada Januari lalu ke Gawang Venezia Pemain pertama yang lebih tua dari Ibrahimovic ketika mencetak gol di Serie A adalah Alessandro Kustakurta Yang mencetak gol ke Gawang Udinese pada usia 41 tahun 25 hari Dan yang kedua adalah Silvio Piola yang mencetak gol pada usia 40 tahun 131 hari Ibrahimovic akan berusia 41 tahun pada 3 Oktober Jadi jika pemain asal Sweden itu mencetak gol saat ia kembali, dia akan memecahkan rekor tersebut Rekor kedua adalah rekor pemain tertua yang tampil di Liga Champions Rekor tersebut saat ini dipegang oleh Alessandro Kustakurta yang tampil di ajang Liga Champions pada usia 40 tahun 211 hari Pertandingan terakhir penisian grup Liga Champions musim ini akan berlangsung pada awal November Jadi jika Milan lolos dari fase grup, Ibrahimovic juga berpotensi memecahkan rekor tersebut Yang ketiga, Ibrahimovic juga berpeluang memecahkan rekor sebagai pencetak gol tertua AC Milan di Liga Champions Yang saat ini dipegang oleh Filippo Insagi Yang mencetak 2 gol ke Gawang Real Madrid pada 2010 lalu pada usia 37 tahun 86 hari Tak hanya rekor Insagi, Ibra juga berpotensi memecahkan rekor pencetak gol tertua di Liga Champions Yang saat ini dipegang Francesco Totti yang mencetak gol ke Gawang CSKA Mosko pada usia 38 tahun 59 hari Yang terakhir, jika Milan kemudian tampil menjadi jawara Ibra akan merebut rekor Polo Maldini sebagai pemain tertua yang mengangkat tropi Liga Champions Di malam Maldini mengangkat tropi tersebut di Atena ketika berusia 38 tahun 331 hari Kasus yang melibatkan Rafael Leo dengan mantan klubnya Sporting Lisbon masih jauh dari selesai Karena Lille telah mengejukan banding atas keputusan kompensasi yang dijatuhkan pengadilan Milan News melaporkan bahwa pengadilan arbitra seolahraga menjatuhkan sanksi kepada Rafael Leo dan Lille Berupa denda 20 juta euro yang harus dibayarkan bersama kepada Sporting Lisbon Setelah Leo memutuskan kontraknya secara sepihak dari klub asal Portugal itu Sebelum bergabung dengan Lille secara gratis pada 2018 lalu Tetapi keputusan tersebut tidak diterima baik oleh Lille Sehingga klub asal Perancis itu mengajukan banding atas keputusan itu Dan oleh sebabnya kasus itu kini telah beralih kerana kasus perdata daripada kasus olahraga Itu berarti bahwa saat ini pembayaran kompensasi kepada Sporting Lisbon akan dianggap dibekukan Dan dengan demikian Leo saat ini tidak diwajibkan untuk membayar denda sebelum keputusan baru diterbitkan Dan sementara kasus tersebut akan diselesaikan melalui persidangan baru Milan saat ini siap menekan tawaran mereka untuk pemboran kontrak pemain sayap Portugal tersebut Paulo Maldini telah mendapatkan lampu hijau dari Redbird untuk menekan gaji senilai 6 juta euro per musim untuk Leo Dan angka itu diharapkan bisa meyakinkan sang pemen dan perhokilannya untuk segera menekan kontrak bersama Milan Dengan durasi kontrak hingga tahun 2027 Terima kasih telah menonton